Bismillahirrahmanirrahim Wasilah salawat yang nanti saya ijazahkan semua yang ada disini Itu bisa berguna menurut niat apa saja Ketika nanti salawat itu dibaca dan dirutinkan InsyaAllah semua hajat kita Apapun masalah kita Apapun penyakit kita InsyaAllah disembuhkan oleh Allah SWT Nanti akan saya bantu meminta doa kepada Allah SWT Mudah-mudahan semua yang tidak laku-laku disini Saya doakan besok laku Ada disini yang tidak laku ada Banyak perabantua banyak Oh banyak Nanti orang yang banyak hutang InsyaAllah dengan salawat itu besok hutangnya lunas Sehingga aminasi antar hutangnya akai Benar InsyaAllah Apapun hajat kita InsyaAllah Wasilah salawatkin karena Berhubungan dengan acara maulid Nabi kita Muhammad SAW Bakal dijabatkan oleh Allah SWT Ya Bu Ingat-ingat salawatnya Mayu Maca bareng-bareng ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Salli'ala Salli'ala Sayyidina Sayyidina Muhammad Allahumma Ya Rabbi Salli'ala apa benar apa ulangi ya Allahumma salih ala salih ala sayyidina Muhammad Allahumma Ya Rabbi salih alaihi wasallim jadi singklari Allahumma Ya Rabbi salih alaihi wasallim nah coba bareng-bareng bismillah singklari Allahumma ya Rabbi salih alaihi wasallim ulangi bismillah bismillahirrahmanirrahim Allahumma salih ala sayyidina Muhammad Allahumma salih alaihi wasallim nah itu salawatnya Bu sangat dahsyat sekali salawat Bu ceritanya pengen murut cerita Bu itu salawat itu saya ijazahkan oleh guru saya dulu di kediri saya ada cerita sedikit saya pernah datang di tempat dimana itu tempat sangat angker sekali muru bu tempat angker tempat ake setane muru setan muru pengen muru setan eh mong ningkono jare masyarakat sekitar bahwasanya tempat itu tempat jual beli tuyul muru tuyul muru saya datang malam hari Bu waktu itu nah ketika saya datang di tempat itu ada bukit tempatnya yaitu gak jauh lah di daerah saya sendiri yaitu di Cirebon saya datang ketika saya datang di tempat itu yaitu sekitar jam 1 malam saya datang ternyata bener sekali tempat itu tidak hanya para tuyul-tuyul yang bergentayangan tapi ada gendruwo tau Bu gendruwo pengen Bu pacar gendruwo Bu bisa ganteng Bu saya ketika 10 meter mau memasuki tempat angker itu saya kaget kagetnya kenapa muncul dari tempat itu sesosok ular yang sangat besar sekali yang diatasnya itu ada mahkota pernah ngeliat Bu disini ada orang yang melihat ular besar terus memakai mahkota pernah paling disinetron ya cocok ini bukan sinetron ini ini cerita kisah nyata ketika itu saya saking semua bacaan yang saya ingat itu bleng kalen saking ular apa nyokot akan tetapi dalam hati saya ngerengtek hanya ngerengtek ingat dah wukiai saya ketika dikediri apapun ketika dalam posisi blank kita menghadapi setan merkayangan dedem itu apa baik ingatan siji salawat kita kepada Nabiullah Muhammad salam diantaranya salawat wah kita ngerengtek oh iya ketika saya kerengtek ingat saya hadiah fatihah kepada guru saya terus saya baca dalam hati saya salawat tadi tiga kali Allahumma salli'ada sayyidina Muhammad Allahumma ya Rabbi salli'alaihi wasallim tiga kali sambil berinderdeg karena waktu dicokot ning ular apa yang terjadi ketika kita melek ular sudah tidak ada lagi berbentuk bayangan ces hilang itulah kekuatan salawat itu bu bahkan ibu pak pak gue rabi kang bang nucang keme anak gue rabi kang kang keme cerewet gue anak beli pak ini nganggu salawat kan bagus pak sarate pak bapak pengen supaya gue rabi kang keme beli kayak bebek wek wek gampang ketika lagi turu rabi turu sarate turu lagi bapak bapak melaku dibaca salawat pauping teluk Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma kok esok esok insyaallah bit man bang kainan lamun bapak njaluk kawin man langsung di jini tapi tenang ibu hanya salawat yang tadi jangan lupa ya tadi dibaca lagi coba bersama-sama bismillah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma ya rabbi salli alaihi wa sallim sebeb